Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini kita ada di segmen 3 Mainan Random, edisi spesial mainan dari London. Oke, jadi ini adalah edisi yang spesial sekali. Karena gue sebelumnya udah sempet spill di video gue yang gue keliling di toko mainan terbesar dan juga tertua di dunia. Yaitu toko mainan bernama Hamleys yang ada di London, Inggris. Dan di video itu udah banyak banget yang ngeliat kalau misalnya ada satu mainan magic yaitu Zorbi. Yang dimana kita bisa kayak semacam bikin dia melayang gitu guys. Dan penonton gue ternyata pada kepo. Gue pun juga sama sebenernya. Jadi langsung aja kita review semua mainan-mainan yang gue beli di Hamleys itu. Dan kita masuk ke mainan pertama. Langsung ke mainan yang bisa melayang itu guys. Oke, jadi mainan pertama adalah Zorbi Magic Flying Saucer. Jadi ini adalah mainan yang bener-bener mencuri perhatian kalian semua waktu nonton vlog saya yang ada di London, Inggris. Karena pada kepo nih, gimana bang cara dia terbang bang? Terbang bang. Gue pun juga sama penasaran ya guys. Langsung aja nih kita unboxing makanya. Kita selepetin kayak gini. Kita buki ya guys ya. Dan ini dia penampakan Zorbi. Oh, udah nyala aja dia nih. Oke, jadi ini dia penampakannya guys. Dan yang nyala ternyata ini doang nih. Karena sisanya kayaknya kayaknya ada lampunya gitu. Dan kita disini disediain semacam kayak lem gitu. Nah, ini dia bentuk lemnya nih. Bisa ditempel gitu ceritanya. Dan disini kita mendapatkan semacam benang gitu guys. Jadi ini dia benangnya. Bener-bener tipis banget. Bahkan hampirnya kelihatan coy. Nih ya, gue kasih lihat close up-nya. Tapi pasti masih susah buat dilihat. Karena ini bener-bener tipis banget. Jadi ternyata ini mekanismenya adalah. Dia itu ditempelin pakai perkatnya yang tadi. Ke belakang kuping kita. Dan juga ke Zorbi-nya kayak gini. Dan seharusnya kalau berhasil, kita bisa seolah-olah nerebangin Zorbi-nya. Kayak mas-mas Hamlis yang sempet kita lihat. Jadi yaudah, mari kita coba. Oke, sekarang saatnya gue coba. Dan disclaimer dulu, ini gue nggak jago ya. Gue cuma amatir yang berusaha menerbangkan Zorbi ini guys. Langsung aja nih, kita cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Woh! 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 Gila! Am, coba tangan lu Am. Ke bawah ini Am. Coba ya? Ya, tuh. Nggak ada apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gokil nggak, bro? Bro, let's go. Gila. Dan lu bisa rasain sebenarnya Am. Lihatnya. Wih, ada apa itu Bang? Ada kabernya dong. Kan ada dari tadi di sini. Anda melihat sendiri. Gimana sih? Oke, sekarang gue akan coba trik yang gue lihat ya. Dia bisa nerebangin ke belakang gitu. Oke. Wuh, gokil. Woh! Gokil! Ulang lagi, ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Wuh, look at that. Jadi itu dia zorbi guys. Dan ini bener-bener seru banget sih. Karena gue berasa pesulap beneran gitu loh. Wow. That was so fun. Jadi sistemnya bener-bener gampang banget. Karena ini udah ada talinya sebenarnya yang nggak kelihatan. Jadi tinggal diangkat gini aja. Dan dia bakalan terbang kayak gitu. Cuma kalau dia cuma diginiin doang, dia nggak akan seimbang guys. Jadi harus sambil diputerin. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kelihatan terbang kayak gitu, bro. Gokil nggak sih? Lihat tuh. Wow. Wow. Hahaha. Goks, goks. Itu dia zorbi guys. Tapi sebenarnya ya, ada misteri yang belum terpecahkan. Yang dimana di video abang-abang Hamli, dia bisa nerebangin koin. Dan setelah dia ngelewatin koinnya pakai tangannya, itu kayak kok bisa tembus gitu loh. Karena logikanya nih ya, kalau misalnya gue melakukan gerakan yang sama, ini talinya tuh bakalan, tuh lihat tuh. Nahan gue gitu. Jadi gue nggak bisa kayak abangnya gitu loh. Lihat tuh. Nggak bisa coy. Jadi itu misteri yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Ada yang ngerti nggak sih? Yang ngerti coba deh, komen di bawah. Karena gue bener-bener bingung itu cara gimana coy. Tapi kalau yang ini, gue udah masternya. Lihat tuh. Yeah. Dia di korbujer, anda kalah sama saya. Oke, sekarang kita lanjut ke mainan kedua, yaitu Jumanji Mini guys. Jadi ini adalah Jumanji yang gue beli di Hamli's, dengan harga 22 pound sterling. Atau kalau dipeahin sekitar segini nih guys. Dan buat yang nggak tau nih, Jumanji itu adalah board game dari film Jumanji juga, yang dimana ceritanya kalau kalian nemuin board game Jumanji ini, kalian bakalan denger suara udentuman drum gitu guys. Dan di filmnya, kalau kita udah kepancing buat mainin itu, kita bakalan bisa stuck selamanya di dalam game tersebut, dan dunia nyata ini, bakalan kedatangan berbagai macam makhluk gitu guys. Kayak misalnya singa, badak, gajah, buaya, monyet, atau bahkan lu bisa jadi monyet juga, kalau lu apes di game ini guys. Nah ini adalah replikanya, tapi versi mini, dan gue jujur aja capo banget buat nyobain dia. Kita lihat semirip apa sama Jumanji aslinya. Kita gunti yang satu kayak gini, dan gunti yang dua kayak gitu, dan kita langsung aja keluarin, oh, wow, ih gila sih guys, ini mirip banget sama aslinya coy. Oke, jadi ini dia detailnya, dan lu bisa lihat sendiri, ini cukup mirip sih sama Jumanji aslinya coy, cuma versi lebih mini aja. Dan ada tulisan pull to play, langsung aja gue tarik. Oke. Itu dia suara dentuman yang gue bilang coy. Cuma emang ini, dia nggak nyala apa-apa di bagian sininya ya. Tapi mungkin itu karena ini masih demo, sekarang kita nyalain dulu aja. Uh. Ya, udah, udahan. Udah. Udah. Oke lah, langsung kita lanjut buat lihat bareng apa lagi yang kita dapet. Nah, ini dia, kita bakalan mendapatkan, pion-pion dan juga dadunya gitu guys. Jadi gue coba buka ya. Slepet. Oke, oke, oke. Dan ini dia pion-pionnya, yang mirip banget juga sama di filmnya ya, cuma versi lebih kecil aja. Dan ada dua dadu di sini, kita coba mainin ya. Oke, sebelas guys. Kita mulai dari sini. Nah, pokoknya inti permainannya itu adalah, yang luah nyampe Jumanji, dia yang menang. Kita mulai jalan sebelas ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Oke, nah di filmnya ini, harusnya ketika kita udah berhenti gini, kita bakalan dapet semacam komen gitu, dari tengah ini nih. Dan abis itu bakalan ada hal magical yang terjadi. Cuma ini kan cuma game. Jadi basically sesimpel itu aja sih. Kayaknya emang ini seru buat dimainin bareng-bareng, udah kayak main Ludo gitu loh. Dan gue gak bakalan mainin ini secara full, karena bakalan lama banget jadinya. Tapi at least kalian tau cara mainnya. Ini cara mainnya sama kayak Ludo. Cepet-cepetan nyampe tengah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke mainan ketiga guys. Yaitu namanya Slime Surgery. Dimana ceritanya kita operasi alien gitu di sini. Dan ini gue dapetin cukup murah, yaitu sekitar 20 pounds. Dan waktu itu diskon. Ini ada tulisannya Disco 20% ya. Jadi ya kalau diri PN sekitar segini lah. Jujur gue kepo banget, kira-kira kayak gimana cara mainin dia. Langsung aja kita cobain. Kita selepet dulu kayak gini. Oh yeah. Dan kita lihat isinya seperti apa ya guys ya. Oke, ya Allah sedih amat ini alien coy. Mukanya kayak berlinang air mata gitu. Dan kita lihat nih, di sini kita mendapatkan apa lagi nih. Oke, yang pertama kita akan mendapatkan, ini slime-nya sih. Dan juga komponen-komponen lainnya. Dan selanjutnya kita mendapatkan, ini setau gue ya. Storage buat slimenya nanti. Jadi bisa dimainin lagi. Dan udah deh, nggak ada apa-apa lagi di sini. Oke, sekarang alien-nya sudah ada di depan kita semua. Dan di sini juga sudah ada komponennya gitu. Dan ini ada semacam ruletnya gitu. Jadi kita tinggal puterin aja. Dan nanti item apapun yang ketunjuk di sini, kita harus berusaha ngambil item tersebut guys. Jadi sekarang langsung aja kita set up dulu. Pertama kita masukin dulu ini, semua komponennya. Dan juga kita buka slimenya ya guys ya. Dan anyway, sebelum kita masukin slimenya ini guys, ini kita bisa agak rapihin lagi sih sebenernya komponennya. Jadi tinggal disusun aja sesuai pattern-pattern yang ada di sini. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi buat gunting slimenya. Alright. Dan kita langsung aja tuang slimenya. Aduh. Sama aja, gue tuang berantakan lagi dong. Oke, good, good. So far so good ya guys ya. Iya, kayak ingu sih sebenernya. Nah, alright. Dan sekarang gamenya udah bisa kita mulai. Dan ini gak semudah itu. Karena kita harus hati-hati banget. Karena kalau gak hati-hati, ini alien beneran bisa kejang guys. Jadi langsung aja kita coba ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, kita harus mendapatkan yang ini nih guys. Yang bentuknya kayak bayi alien gitu. Gue coba ya, gue coba ya. Harusnya yang itu gak sih? Anjir, ngagetin coy. Oke. Intinya kalau ini kesentuh kebagian dasarnya itu guys. Dia bakalan kejang gitu loh. Good. Oke, kita berhasil mendapatkan satu ya guys ya. Kita berhasil menelamatkan bayi aliennya. Nice. Lepas. Alright, alright, alright. Misi pertama berhasil guys. Kita lanjut lagi ke misi kedua. Saatnya kita sentil lagi. Nah, kita harus mencari yang bentuknya ini nih. Kayak bongkahan batu atau diamond gitu sih. Langsung aja kita mulai operasinya. Oh damn bro. How bro? How? Nice. Kita berhasil men... Maaf alien. Oke. Berhasil. Oke, berhasil guys, berhasil guys. Nice. Iya. Oke. Aduh, ini malpraktek gak sih? Ini dia itemnya. Bentar, gue gunting dulu. Gila, ini slime-nya bener-bener lengket banget. Wow. Look at that. Kita berhasil mendapatkan item keduanya. Ini guys, langsung aja kita taruh. Nice. Misi kedua berhasil. Sekarang kita lanjut lagi ke misi ketiga. Langsung aja kita sentil-sentil dulu. Oke, ini kita harus mencari yang bentuknya kayak otak gak sih? Tuh, bentar kan otak kan? Oke, langsung aja kita mulai misi ketiga. Oke, ini langsung dapet nih harusnya. Wah, mudah sekali nih. Mudah sekali. Coy, coy. Ah, mudah pala bapakmu, anjir. Oke, misi ketiga berhasil guys. Operasi ketiga berhasil. Kita mendapatkan otak aliennya dan kenapa diperut sih itu otak? Oke, sudah tiga item. Sisa tiga lagi. Langsung aja kita sentil lagi. Oke, kita cari yang bentuknya kayak UFO gitu guys. Langsung aja kita mulai. Jangan kejang, jangan kejang, jangan kejang. Ah! Maaf, maaf. Oke, ini dia. Alright, alright, alright. Ini dia item keempat guys. Kita berhasil meluarkan UFO-nya. Sekarang kita lanjut lagi ke item kelima. Kita betul lagi. Nah, kita harus mencari yang bentuknya kayak planet Saturnus gitu. Langsung aja kita operasi. Ini kenapa gue kekit mulu ya? Oke, oke, berhasil guys, berhasil. Ah, nyangkut lagi. Ih, gila, ini smooth banget coy. Kita langsung mendapatkan item kelima dan sekarang moment of truth-nya. Operasi terakhir. Kita lihat apakah alien ini bakal selamat atau tidak. Ah! Ah! Oke, kita berhasil menamatkan operasi alien guys. Look at that. Gue matiin juga dulu. Jadi itu dia cara mainin slime surgery ini. Dan ini cukup seru sih. Karena lo bisa main gak cuma sendirian doang. Tapi bisa berdua juga. Cara mainnya adalah lo tinggal main aja kayak tadi biasa. Tapi kalau ada satu orang yang kena kayak gini, itu dia harus gantian sama orang selanjutnya. Dan nanti kita bisa hitung hasilnya. Siapa yang berhasil ngambil ini paling banyak, dia yang menang. Jadi ini cukup seru sih buat gue. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini seru apa enggak? Coba deh komen di bawah. Oke, jadi itu dia tadi. Tiga mainan random yang gue beli di Hamleys London. Yang pertama ada Zorbi ini yang bisa terbang tentunya. Yang kedua ada Jumanji ini. Dan yang ketiga ada Slime Surgery ini. Menurut kalian dari tiga mainan ini, mana yang paling seru dan mana yang paling gak seru guys? Silahkan diurutin dari satu sampai tiga di kolom komentar di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli, langsung aja terbang ke London sana. Jadi, paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue, Medi Rali. Dan semoga kalian betul di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang... Salah! Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini kita... Gokil loh, ini perfect loh. Eh, gimana ini? Kena tetap lagi.